selamat datang kembali di channel youtube saya oke teman-teman pada video kali ini aku akan berbagi bagaimana cara mengatasi wifi tersambung tapi tidak bisa dipakai untuk internetan oke teman-teman cara untuk mengatasi jaringan wifi yang sudah tersambung di hp kita namun tidak bisa dipakai untuk internet baik itu sosial media seperti instagram, facebook, tiktok ataupun dipakai untuk menonton youtube nah bagaimana cara dan solusinya jadi disini teman-teman kalian bisa lihat disini sudah ada wifi yang tersambung di jaringan hp saya ini perangkat hp saya adalah infinix zero nah kita sentuh saja di bagian wifi yang sudah tersambung tadi nah ini dia kemudian disini kita coba untuk non aktifkan nah disini saya sambung otomatis jadi kita non aktifkan terlebih dahulu seperti ini baik setelah kita non aktifkan kemudian disini kita coba untuk melepaskan jaringan ini ya teman-teman jadi kita lepaskan jaringan ini oke cara untuk melepaskan atau memutuskan jaringan wifi ini kita tekan lama seperti ini kemudian disini akan muncul beberapa pilihan jadi kita pilih di bagian lupakan ini ya teman-teman oke setelah kita melepaskan jaringan wifi tadi kita login ulang ya teman-teman kita masukkan lagi sandi wifi nya tentunya sandi wifi yang sama oke kita masukkan seperti ini kita sambungkan terlebih dahulu dan setelah tersambung ini sudah tersambung ya teman-teman kita coba untuk internet kita coba buka google chrome apakah bisa oke disini saya coba untuk cari berita oke berita sambung nah seperti ini coba oke teman-teman sudah bisa dipakai untuk internet tadi yang tidak bisa dipakai internet wifi yang terhubung namun tidak bisa dipakai untuk internetan ini sudah bisa ya teman-teman oke teman-teman itu tadi cara untuk mengatasi jaringan wifi yang tersambung namun tidak bisa dipakai untuk internetan terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.